Ki Agen Pengging III, Ki Agen Pengging dan Sej Lemah Abang Oleh, Damar Shashanka Dari Sunan Kalijaga, Ki Agen Pengging senantiasa mendapat petuah-petuah yang sangat berharga. Walaupun Sunan Kalijaga beragama Islam dan Ki Agen Pengging beragama Siwa Buddha, kedekatan hubungan mereka sudah tidak bisa digambarkan lagi. Secara khusus, Ki Agen Pengging menyediakan musola di kompleks dalam agung beliau. Ini diperuntukkan bagi sahabat-sahabat beliau yang beragama Islam. Dari sahabat-sahabat Islam beliau inilah, Ki Agen Pengging tahu akan sosok Sheikh Lemah Abang atau Sheikh Siti Jenar. Sosok ulama yang berseberangan dengan Dewan Wali Sangha. Beberapa kali dalam meditasinya, beliau mencoba menghubungi Sheikh Lemah Abang. Dan Ki Agen Pengging tersenyum puas manakala salam beliau senantiasa dijawab oleh Sheikh Lemah Abang dengan senyuman yang luar biasa damainya. Ki Agen Pengging tahu, Sheikh Lemah Abang bukan manusia sembarangan. Beberapa kali pula, mereka bertemu di dalam alam meditasi. Ki Agen Pengging mencium kaki Sheikh Lemah Abang dengan penuh hormat. Dan Sheikh Lemah Abang senantiasa mengusap-usap kepala Ki Agen Pengging dengan penuh kasih. Sunan kali jaga tahu akan semua itu. Dan beliau tersenyum bangga setiap kali dalam tafakurnya, melihat Sheikh Lemah Abang dan Ki Agen Pengging senantiasa bertemu, walau dalam alam lain. Walau tidak di alam nyata. Dan manakala, sosok Sheikh Lemah Abang mendadak berkunjung ke Pengging, betapa bahagianya Ki Agen Pengging. Walau belum pernah bertemu secara fisik, Ki Agen Pengging dan Sheikh Lemah Abang sudah sedemikian dekatnya. Begitu Sheikh Lemah Abang hadir, Ki Agen Pengging langsung bersujud di depan beliau. Mencium kaki beliau. Penuh hormat dan sangat-sangat bahagia. Pernah selama tiga hari tiga malam, keduanya meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang intisari spiritualitas. Tidak hanya sekedar berdiskusi, keduanya pun masuk ke kedalaman batin masing-masing. Dan di sana, Sheikh Lemah Abang bersorak gembira begitu melihat Ki Agen Pengging, di bawah awan-awan main yang tenang, tengah ada di bawah beliau, tidak terlampau jauh. Dan di sana, Ki Agen Pengging mencakupkan kedua tangannya di depan dada, menyembah, sembari memandang Sheikh Lemah Abang dengan senyum kedamaian. Karena seringnya berkunjung ke Pengging, Sheikh Lemah Abang akhirnya dipertemukan dengan sahabat-sahabat Ki Agen Pengging. Beberapa bangsawan muda keturunan Majapahit yang masing-masing juga memiliki wilayah kekuasaan. Mereka antara lain, Ki Agen Tingkir, Ki Agen Butuh dan Ki Agen Nerang. Ketiganya bahkan lantas tertarik memeluk Islam tanpa paksaan. Ki Agen Butuh dan Ki Agen Nerang, kelak terkenal dengan gelar Sunan Butuh dan Sunan Nerang. Namun diam-diam, mata-mata Demak Bintara mengetahui semua itu. Laporan segera masuk ke hadapan Sultan Demak. Dan Sultan Demak meneruskan informasi itu ke Dewan Wali Sangha. Sebuah informasi yang sangat mengejutkan bagi Dewan Wali Sangha. Dan Dewan Wali memerintahkan Sultan Demak agar semakin menungkatkan kegiatan mata-mata di wilayah Pengging. Sultan Demak merespon perintah tersebut, jumlah pasukan mata-mata semakin ditambah di wilayah Pengging. Demak semakin waspada. Karena bila Pengging bergerak, dapat dipastikan, dukungan dari berbagai daerah akan mudah diraih. Apalagi ditambah sosok Syekh Lemah Abang dan Sunan Kalijaga di sana, Pengging akan berubah menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Dan hal ini adalah ancaman serius bagi keberlangsungan pemerintahan Demak Bintara. Padahal, ketakutan Demak Bintara hanyalah ketakutan semu. Karena di Pengging, tidak ada pergerakan apapun. Ki Agen Pengging tidak mempunyai rencana apapun untuk berbuat makar. Demak Bintara, hanya ketakutan sendiri. Sunan Kalijaga membaca gelagat tersebut. Beliau memberingatkan Ki Agen Pengging untuk waspada. Namun, Ki Agen Pengging bagaimana pun juga masih berusia belia. Beliau kadang masih kurang perhitungan. Beliau sangat mencintai spiritualitas. Dan kecintaannya ini, membuat beliau tanpa perhitungan yang matang, menawarkan wilayah. Pengging untuk dipakai sebagai tempat kepindahan pesantren Kren Hasawa milik Syekh Lemah Abang. Syekh Lemah Abang memang mempunyai rencana untuk memindahkan lokasi pesantrennya yang ada di Cirebon. Hal ini berkaitan dengan situasi politik Cirebon yang semakin memanas akibat terus-terusan menjalankan agresi militer kepada jajaran. Cirebon sudah tidak kondusif lagi bagi peningkatan kesadaran. Sudah sangat-sangat berubah. Sudah tidak sama lagi dengan Cirebon di masa Syekh Zatul Khafi masih hidup. Namun, Sunan Kalijaga melarang Syekh Lemah Abang menerima tawaran itu. Karena bila Syekh Lemah Abang menerimanya, pemerintah Demak Bintara akan menuduh beliau bersekongkol dengan Ki Ageng Pengging hendak mengadakan gerakan subversif. Syekh Lemah Abang memang tidak begitu memahami peta perpolitikan. Dan Sunan Kalijaga yang lebih paham. Oleh karenanya, Syekh Lemah Abang menolak tawaran Ki Ageng Pengging. Beliau memutuskan untuk tetap bertahan di Cirebon. Dan, kabar bahwasannya Ki Ageng Pengging menawarkan wilayah Pengging sebagai tempat kepindahan pesantren kerendah sawah, diartikan lain oleh pemerintahan Demak. Sultan Demak yang sudah terlanjur ketakutan, menyimpulkan bahwa memang tengah terjadi gerakan rahasia antara Ki Ageng Pengging dengan Syekh Lemah Abang. Dan Dewan Walu Sangha pun bertindak. Sunan Giri Kedhaton, mengeluarkan fatwa bahwa Syekh Lemah Abang adalah musuh kehilafahan Islam di Jawa, dan tugas Sultan Demak dan Sultan Cirebon, Sunan Gunung Jati, untuk menangkap Syekh Lemah Abang. Cerita selengkapnya, baca catatan saya sekelemit kisah Sunan Kajenar atau Syekh Siti Jenar, Damar Syasyangka. Terdengarlah kabar, Syekh Lemah Abang dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Demak Bintara dengan tuduhan mengajarkan ajaran sesat dan hendak mengadakan makar. Taurung, Lontang Asmara, Sunan Panggung dan murid-murid Syekh Lemah Abang yang lain, ikut dijadikan sasaran pemerintah. Kabar ini sampai juga ke Pengging. Ki Ageng Pengging berkabung. Begitu juga Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Ngerang dan Ki Ageng Butuh. Untung, Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Ngerang dan Ki Ageng Butuh, lepas dari daftar buruan pemerintah Demak. Tidak seperti Lontang Asmara dan Sunan Panggung. Ki Ageng Pengging benar-benar merasa kehilangan. Dan beliau semakin menyadari bagaimana posisinya di mata Sultan Demak. Dirinya dipandang sebagai duri dalam daging. Musuh dalam selimut. Taurung, setelah Syekh Lemah Abang pasti akan tiba giliran beliau menjadi target untuk disingkirkan. Ki Ageng Pengging telah siap untuk itu. Siap menunggu giliran untuk disingkirkan. Bukan untuk melakukan perlawanan bersenjata, namun siap menerima ajal jika memang Sultan Demak menghendakinya. Ki Ageng Pengging sangat merindui sosok Syekh Lemah Abang. Apabila Syekh Lemah Abang pergi dari dunia maya ini, maka Ki Ageng Pengging berniat untuk mengikutinya. Apalah arti dunia bagi Ki Ageng Pengging? Dunia sama sekali sudah tidak menarik minat beliau. Beberapa bulan setelah wafatnya Syekh Lemah Abang, Ki Ageng Pengging mengirimkan surat kepada Sultan Demak. Isi surat tersebut sangat mengejutkan. Ki Ageng Pengging bef maksud mengakhiri pemerintahan Pengging. Dan beliau meminta kepada Sultan Demak agar memasukkan wilayah Pengging ke kadipatan terdekat, sesuai kebijaksanaan Sultan Demak. Bahkan, Ki Ageng Pengging meminta agar Sultan Demak melepas segala jabatan politik beliau. Surat ini menggemparkan Demak Bintara. Begitu menerima surat tersebut, Sultan Demak mengadakan sidang mendadak dengan para petinggi kesultanan. Sidang berjalan alot. Dan hasil keputusan sidang, menyetujui permintaan Ki Ageng Pengging. Walaupun sikap waspada tetap harus dijaga demi menghadapi maksud tersembunyi dari permintaan tersebut. Keesokan harinya, Sultan Demak memerintahkan Patih Wanasalam, Patih Agung Kesultanan Demak Bintara, untuk berangkat menuju Pengging, menemui Ki Ageng Pengging. Patih Wanasalam ditugaskan untuk membacakan surat keputusan Sultan Demak di hadapan Ki Ageng Pengging sekaligus memenuhi keinginan Ki Ageng Pengging, mengadakan pelepasan jabatan. Di samping itu pula, Ki Wanasalam mendapat pesan khusus agar terus mencari informasi secara diam-diam tentang maksud sesungguhnya dari keinginan Ki Ageng Pengging. Rombongan Patih Agung Demak Bintara ini, sampai juga di wilayah Pengging. Kedatangan rombongan pasukan Kesultanan yang serba mendadak ini, menggemparkan Pengging. Para prajurit Pengging, tanpa dikomando, segera mempersiapkan diri untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Pengging mendadak tegang. Rombongan dari Demak ini disambut oleh Ki Ageng Pengging. Kedatangannya yang mendadak, tanpa pemberitahuan, memang disengaja agar bisa melihat kondisi Pengging yang sesungguhnya. Seluruh pasukan Demak diberi tempat istirahat tersendiri. Kipa Tihwana Salam, diberikan tempat khusus. Perjalanan yang agak jauh, membuat Sang Patih kecapaian. Setelah disambut oleh Ki Ageng Pengging, Kipa Tihwana Salam, diberikan waktu untuk beristirahat sejenak. Manakala dirasa sudah pulih tenaganya, Ki Wana Salam mengutus seorang prajurit agar menghadap Ki Ageng Pengging. Ki Ageng diminta bersiap sedia karena Ki Wana Salam hendak menyampaikan amanat Sultan Demak. Dan prajurit yang diutus, kembali dengan menyampaikan pesan dari Ki Ageng agar Ki Patih berkenan menuju Bel Pisowanan. Ki Wana Salam, diiringi beberapa pengawal khusus, berangkat terlebih dahulu menuju Bel Pisowanan. Setelah Ki Patih sudah tiba di sana, baru Ki Ageng Pengging menyusul. Hal ini adalah etika Kerajaan Jawa, di mana Kerajaan Jawa, di mana